Seorang anak inisial AA-12 jadi korban penganiayaan oleh teman sebayanya sendiri di desa Lembang-Lembang, kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Polman, Jumat, 8 Maret 2024. Anak di bawah umur ini pun datang mengadukan hal itu di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polres Polman. Ia didampingi ibunya bernama Evi Albar, 32, membuat laporan polisi lantaran tidak terima anaknya dianiaya. Polisi lalu membawa ibu dan anak ini ke Satuan Reserse Kriminal masuk di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPL. Ia langsung dimintai keterangan oleh polisi untuk mendalami kasus penganiayaan ini. Evi Albar mengatakan kejadian penganiayaan itu terjadi pada Rabu, 6 Maret 2024 atau 3 hari lalu. Korban AA mendapat luka pada sejumlah tubuhnya, memar serta luka goresan lantaran dicambuk. Ibunya lalu mendokumentasikan luka itu dengan cara difoto diperlihatkan kepada polisi. Sebelumnya ia membawa anaknya ke puskesmas Limboro untuk divisum bagian tubuh yang memar. Luka bekas pukulan itu ada di tangan, belakang, pinggang dan kaki kiri bergaris merah terang Evi Albar kepada wartawan. Diceritakan awal kejadian penganiayaan itu bermula dari aksi buling di dalam lingkungan sekolah. AA menjadi korban buling teman sebayanya. Ia diminta untuk mempraktekan gaya monyet. Korban menolak, sehingga terduga pelaku langsung memukulnya dengan tangan kosong. Pemukulan pertama setelah diancam, itu berada di depan kelas, tapi sempat didamaikan di sekolah. Lanjutnya, setelah didamaikan anak saya ini, kata Evi, kembali dipanggil ke belakang sekolah oleh temannya. Setiba di belakang sekolah korban, kembali mendapat tindakan yakni dicambuk berulang kali. Korban sendiri tidak melaporkan langsung kejadian itu kepada orang tuanya setiba di rumah. Nanti diperiksa sama tantenya. Baru luka-luka di bagian tubuh terlihat, saya keberatan, katanya lagi. Evi menambahkan sejak kejadian penganiayaan ini, anaknya banyak murung. Bahkan sudah tiga hari ini tidak mau lagi berangkat ke sekolah lantaran ketakutan. Dia pun menyerahkan kasus penganiayaan ini kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti. Sementara itu penyidik di unit PPA Satreskrim Polres Polman telah mendalami pengaduan ini. Korban bersama ibunya ini telah diminta keterangan untuk keperluan pemeriksaan lanjutan. Korban bersama ibunya ini telah menyerahkan kasus penganiayaan ini untuk keperluan pemeriksaan lanjutan. Bukan sekalinya itu dipukul ke pertama, diancam. Tapi langsung dipukul di depong kelasnya dua kali, ditinju dengan tangan dikepal, ditinju anakku dua kali pipinya. Sudahnya itu didamaikan guru sekolah, tapi ini anak kan dendam. Dipanggil ke belakang sekolah, dicambuk ke medis itu berkali-kali. Dicambuk berkali-kali sampai memang badannya. Aku bagian perut, bagian lengan, sama bagian kaki, kanan-kiri. Bu, berarti ini awalnya ini sebelum dianiaya, dia dibuli dulu karena disuruh gaya bunyit. Memang-memang, Pak dibuli. Dibuli awalnya ya. Sering-sering memang nah buli anakku ini, tapi barusan ini ketahuan karena memang mi badannya. Oh, betul. Itu pun ini anakku, diperiksa mi tantenya, kelihatan lukanya baru mengaku. Itu pun masih nasib bunyi karena kaya takutan nih. Takut dia. Ibu, saya ternyata ini tidak dapat di luka-luka, kalau psikologinya gimana? Kalau psikologinya ya kan memang ini anakku penyabar. Cuman dia kayak tidak bisa nih kaget, bagaimana begitu baru buang muka juga. Kalau lihat orang, kayak takut. Takut-takutan. Tentanya bunda, mau mi pikir sekolah. Sudah takut ke sekolah, Pak. Ini saja dibilang Pak polisi dalam ke sekolah, maki besok masih tidak mau, Pak. Masih takut. Berapa hari minta ke sekolah, Pak? Semenjak dianyanya itu, Pak. Tidak mau mi sekolah. Gapan itu dianyanya, Pak? Tanggal sekitar hari Selasa itu, Pak. Sekitar tanggal 5. Tanggal 5 ya? Apa tindakannya guru pada saat itu? Pada saat itu ya didamaikan, Pak. Didamaikan saja? Didamaikan saja. Jangan lal, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.